Mahalnya harga cabai di pasaran ternyata tak sepenuhnya membawa berkah bagi para petani cabai di Jember. Kemarau panjang membuat biaya produksi tanaman meningkat tajam, salah satunya untuk ongkos pengairan dan sewa mesin pompa air. Di tingkat petani sendiri, harga cabai rawit hijau hanya dibeli seharga Rp30.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai di pasaran ternyata tak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan para petani cabai rawit hijau di desa Taman Sari, Kecamatan Uluhan, Jember. Mereka justru dihadapkan dengan sulitnya mencari air untuk mengairi lahannya, menyusul kemarau panjang yang sudah terjadi dalam dua bulan terakhir. Untuk mengairi lahannya, petani harus menyewa mesin pompa seharga Rp100.000 per hari. Berikut biaya membeli bahan bakar antara Rp35.000 hingga Rp50.000 dalam sehari penyiraman. Tidak hanya itu, untuk menjaga tanaman tetap berkembang baik selama musim kemarau, petani harus menambah jumlah pemakaian pupuk dan menambah ongkos pekerja. Tingginya biaya produksi itulah yang kemudian membuat para petani cabai tak dapat sepenuhnya merasakan berkah mahalnya harga cabai saat ini. Setahu informasi yang saya dengar itu di pasaran, itu berpisar antara Rp70.000-Rp75.000 bahkan sampai menembus Rp100.000. Per kilo, Pak ya? Per kilo. Sementara di tingkat petani? Sementara di tingkat petani cuma kita dihargai Rp30.000-Rp31.000. Dengan harga segini itu dikatakan berkaya, iya. Tapi dikatakan kalau dilihat dari harga di pasaran kok sampai begitu besarnya, petani seakan-akan seperti dibodohi, Pak. Kalau idealnya berapa, Pak? Sebetulnya ya paling tidak nanti kalau di pasaran itu Rp75.000 itu, kalau di petani ya minimal itu Rp40.000. Maksudnya biaya operasional dari petani ke pasar itu Rp30.000 kan ya. Rp30.000 kan ya tidak masuk akal. Di tingkat petani sendiri, harga cabai rawit hijau hanya dibeli seharga Rp30.000 per kilogram, padahal di tingkat konsumen harganya bisa dua kali lipat lebih mahal. Dari Wuluhan, Nundung Wayudianto mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!